Ya pemirsa, Gubernur Jambi hadiri sekaligus membuka ekspresi suara dibalik jeruji oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang digelar oleh warga binaan permasyarakatan. Dalam hal ini, Gubernur Jambi sangat mengapresiasi dan memberikan dampak yang positif. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital. Dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata, saya Rinda Odina pamit undur diri. Tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas. Jek TV, inspirasi kita. Dalam rangka gelar karya Lapuanja untuk Indonesia dengan tema ekspresi suara dibalik jeruji, lapas perempuan kelas 2B Jambi menampilkan karya seni serta menjalankan UMKM untuk mempromosikan hasil karya warga binaan masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan di Swiss Bell Hotel Jambi Rabu 27 Juli 2022. Dalam kesempatan ini, Gubernur Jambi menghadiri secara langsung sekaligus membuka gelar karya ekspresi suara dibalik jeruji oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang digelar oleh warga binaan pemasyarakatan. Dalam kegiatan tersebut, dihadiri juga unsur porkopimda Provinsi Jambi serta wali kota, bupati se-provinsi Jambi dan tamu undangan lainnya. Terkait hal ini, Gubernur Jambi al-Haris sangat mengapresiasi terhadap acara tersebut sebagai upaya membuat warga bina masyarakat bisa berkarya untuk menjauhkan diri dari unsur kejahatan dan narkotika dan juga warga binaan masyarakat dan diharapkan setelah keluar bisa mandiri dengan mendirikan usaha UKM atau UMKM. Perlu menemukan kompiden mereka, rasa ujian diri mereka karena selama ini mereka sudah menjadi penggambilan di LAPAS. Ini yang penting segera. Yang kedua, kita juga perlu menyiapkan, maka saya lihat tadi acara ini juga Muka LAPAS sudah menyiapkan bahwa mereka sudah banyak dilanti oleh Muka LAPAS untuk teman diri. Sehingga tadinya mereka mungkin tidak punya pekerjaan, dia nggak nganggung, sehingga mungkin tidak terjebak oleh penawasana kubutuan hidup. Nah, yang kemarin memang, dari LAPAS nanti kembali ke masyarakat, dia punya modal untuk pekerja, yang tampilan yang warga setelah. Sehingga bisa mendiri dan tidak lagi memilih jalan yang salah. Itu saja intinya saya kira.